Pengukuhan Pengurus Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2021-2025 digelar di Gedung Gradika Bakti Praja, Kompleks Perkantoran Gubernur Jawa Tengah. Prosesi pengukuhan dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dalam pengukuhan ini diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadjia Sin Maimun. Tadjia Sin menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan kepengurusan B4 baru. Putra Kiai Haji Maimun Zubair ini berharap dengan adanya pengukuhan pengurus baru bisa merangkul seluruh elemen yang selaras, sehingga bisa menekan angka perceraian dan pernikahan dini. BP4-3 saya dulu konsen betul ya sama Pak Zen, BG Komisi E, kita keluarkan perda tentang ketahanan keluarga. Itu harapannya sih untuk menekan angka perceraian, untuk mensejahterakan masyarakat kita yang sendak menikah. Saya nanti juga akan koordinasikan di Kemenang itu ada kok Mbak Lisa, kalau nggak salah putrinya Kudur. Itu memberikan edukasi pendampingan terhadap para remaja yang hendak menuju ke rumah tangga. Itu ada. Juga dari dinas BP3 AKP ada Jokawin Bocah. Nah, permasalahan-permasalahan ini nanti BP4 saya harap bisa mensinkronkan seluruh elemen yang bermuara untuk menekan angka perceraian dan pernikahan dini. Itu nanti kita ensinkronkan. Sementara itu, Ketua Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Provinsi Jawa Tengah Nur Khairin menjelaskan, dalam kepengurusan masa bakti 2021-2025 ini akan memfokuskan dalam penekanan angka perceraian, serta pelaksanaan program pembinaan pernikahan dini. Tantangan kita yang sekarang ini paling berat adalah bagaimana mengurunkan angka perceraian di Jawa Tengah. Jadi tahun 2019-2020 itu angka perceraian di Jawa Tengah itu sangat tinggi. Jadi 37 prosen, jadi artinya 100 pasangan yang menikah itu, 37 itu bercerai. Padahal yang tidak bercerai secara sah, itu belum tentu baik-baik. Sehingga kegagalan pernikahan itu bisa jadi melampaui angka 50 prosen. Oleh karena itu, BP4 itu ke depan kita akan melakukan berbagai program penasehatan, pembinaan, kemudian mediasi, supaya angka perceraian itu bisa turun. Tak hanya melantik pengurus baru BP4 Jateng. Dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Jateng juga melantik pengurus baru Lembaga Pengembangan Tilawah Quran Provinsi Jateng, Masa Bakti 2021-2026. Anggria Fasafa melaporkan.